assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba UI versi experience stabil yang yang di-share di publik ada di grup ini ya ini alamatnya tuh file number versi 1201 ya berhasilnya dari Xiaomi eus ini dia custom romnya kernel yang dipakai stand-and-and-eass newcam fitur spesialnya ada di sini nah experience ini fitur spesialnya jadi status bar status status bar bisa ngatur gaya di atas ini nah ini gaya ios kemudian kita coba gaya MIUI ini gaya standarnya seperti ini kemudian kita coba gaya experience seperti ini ya kemudian gaya terakhir awsp saya lebih suka gaya ios sih jadi keten beda kebeda gini lain ini fitur yang lain juga bisa dilihat ini pengaturan untuk icon beli bar disini agak notifnya bisa munculin tanggal kemudian ukuran dari jam 4% dan sinyal warna icon SIM dan WiFi warna text color nya kemudian bisa menyembunyikan ini sinyal-sinyalnya display nya ini dpi-nya kemudian kecerahan saat panggilan jadi saat ditelepon bisa terang maksimal walaupun kita redupin jadi saat ditelepon dia bisa maksimal screenshot ini apps screenshot dimana saja ini blur efek blur efek untuk yang blur disini nah blur disini bisa kita atur ataupun blur di control center ataupun folder apps di layar depan kemudian layar utama terutama ini fiturnya kemudian ini server tema nah ini yang lumayan bagus bisa kita pilih term tema untuk server di Cina ataupun di global jadi kalau di Cina tema-temanya lumayan banyak ya tema-tema Cina ataupun bisa kita pilih di global jadi nanti ganti tema-tema yang ada di globalnya tuh bagusnya sih tema-tema Cina lebih banyak ini kontribusi nih kredit kredit-kredit yang developernya itu ya yang jelas fitur spesial di system room ini aplikasi bawaannya lumayan banyak ini kayak musik yang sudah ada jog dan vip aman ya nggak for close kemudian itu twice tour kita lihat terpikasinya apakah tidak distrificasi ya kemudian kita lihat lagi kamera kameranya bawaan ini airnya apakah AI-nya aktif kita coba scan ini scan teks dan berubah di detek ya tuh dia tidak sekali lagi di airnya di perekaman video kita lihat mentoknya di 4K 30fps kemudian itu rekam layar rekam layar bisa sampai 90fps kemudian Magus Manager kalau enggak install di install dulu yang apknya ini sudah saya install apknya kadang muncul CPU Z nya kernel dari tadi standar kecepatannya 1,8 tapi Snapdragon sudah jadi 660 ya jadi bikin teman pagi udah mentok di smooth height antutu di custom room experience ini hasilnya segini 137010 dengan rincian seperti ini ya maaf nah ini rinciannya ya truffling kita lihat dalam satu menit truffling Sampai jumpa di kapal ini Terima kasih Jordan nah seperti inilah trotonya tadi ada sedikit nge-drop di sini tapi hanya banyak sekali ya tapi yang lain cukup bagus sih cukup stabil ya tropling dalam satu menit tadi kalau mau lancar sih memang harus setting di GF tool karena kalau gak pakai GF tool kurang bagus aja jadi disetting di 540 kemudian dibikin set low semua sih jadi lumayan enak mainnya kalau kita set pakai GF tool jadi custom ROM MIUI 12 sudah banyak yang versi dari Indo ada japanes kemudian ada juga Rokawai Maren ada ini experience sama-sama smooth sih kalau kustomisasi ya experience ini yang lumayan bagus Makasih udah nonton ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati